Tim Resmo Polres Minasa Selatan berhasil menangkap 6 orang pelaku pencurian belum lama ini di Minasa Selatan. Kenam pelaku ini ternyata adalah warga kota Bitung yang sering melakukan pencurian di wilayah Minasa Selatan. 6 orang warga kota Bitung berhasil diringkus tim Resmo Polres Minasa Selatan akibat terlibat dalam sejumlah kasus pencurian baru-baru ini. 6 pelaku pencurian ini yaitu Lontong, Amel, Alice, Levi, Epas, dan Sones harus mendekam di sel Polres Minasa karena sering melakukan pencurian di wilayah Minasa Selatan. Polisi meringkus ke 6 pelaku ini setelah melihat aksi mereka yang terekam oleh CCTV saat sedang mempupul sebuah kiosk. Aksi mereka yang sangat meresahkan warga Minasa Selatan seringkali dilakukan dengan membawa senjata tajam dengan jenis pisau badik dan samurai. Berkait adanya pencurian dengan cara membongkar warung di Kelurahan Pranomea bahwa telah dilakukan menangkapan sejumlah 6 orang dan sekarang sudah ditahan di rutan Polres Minasel. Kenamnya tersebut dicerah dengan pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. 6 dari 6 tersebut, 3 diantaranya merupakan anak 2 umur. Untuk pasal apa ya? Pasal adalah pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana sekitar 9 tahun penjara. Terkait dengan modus yaitu mereka berjalan menggunakan mobil bersama-sama, kemudian berkeliling mencari warung ataupun rumah yang kira-kira kosong dan kemudian bisa dimasuki. Kemudian mereka masuk mengambil barang-barang tersebut dan pergi. Jadi mereka merupakan, setelahnya mereka merupakan spesialis pencurian bongkar rumah. Polisi kemudian menyita barang bukti dari tangan tersangka berupa belasan tabung gas dan sejumlah barang elektronik lainnya. Para tersangka diancam dengan hukuman 9 tahun penjara dan kini mendekam di Selma Polres Minasel untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Iskia Warangkiran melaporkan untuk Kawanua TV.